Di hutan tak berujung, barat daya kota Kekaisaran Emas Ungu, ada pegunungan besar yang membentang bermil-mil jauhnya. Pohon-pohon kuno di gunung menutupi langit. Di kedalaman hutan, bahkan ada binatang iblis yang menakutkan berkeliaran. Itu sangat berbahaya. Putri kedua, Reng Suan, kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Jika kita masuk lebih dalam, kita mungkin bertemu dengan binatang iblis yang menakutkan dan berada dalam bahaya besar. General Earthbis kelas 4 mengenakan jubah panjang bersulam dengan pola kilin berkata dengan suara rendah. Rambutnya putih, dan dia memiliki janggut hitam tebal di sekitar mulutnya. Dia melihat lingkungan sekitarnya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Tapi kami belum menemukan ramuan roh. Tanpa ramuan roh, ibu tidak akan dapat mengubah binatang spiritualnya dan menerobos ke alam abadi binatang surga. Dia mengenakan setelan seni bela diri merah muda. Kulitnya lebih putih dari salju, dan dia memiliki wajah bayi. Matanya seperti air jernih, dan penampilannya sangat cantik. Dia tampak seperti baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan enggan. Itu benar, Paman Huatian. Mari kita pergi ke gunung di depan. Mungkin ada ramuan roh yang tumbuh di sana. Wanita muda jangkung lainnya yang mengenakan setelan seni bela diri hitam mengangguk. Dia memiliki wajah oval dan mata cerdas. Dia mengeluarkan getaran nakal dan aura bergerak. Baiklah, setelah kita melewati gunung di depan, jika tidak ada ramuan roh, kita akan kembali. Pria berjubah kilin itu mengangguk. Dia memimpin enam penjaga yang mengenakan baju besi perak dan memegang senjata tajam untuk melindungi kedua wanita itu saat mereka melewati pepohonan kuno. Mereka melewati gunung dengan tumbuh-tumbuhan subur di depan mereka. Spirit Ki? Spirit Ki yang begitu kaya. Ada ramuan roh di dekatnya. Kelompok itu baru saja melewati gunung ketika mereka tiba-tiba merasakan Ki roh di udara menjadi kaya. Ini membuat mata mereka berbinar, dan mereka segera berpencar untuk mencari ramuan roh di gunung. Pohon buah vermilien, itu adalah pohon buah vermilien. Ketika mereka menemukan lembah pegunungan terpencil yang ditutupi oleh pohon-pohon kuno, mereka menemukan pohon buah berwarna merah terang yang tingginya lebih dari 4 meter. Itu menghijau dan memancarkan Ki roh yang kaya. Ada empat buah berwarna merah darah di pohon itu. Buah vermilien darah, tingkat tertinggi di antara buah vermilien. Tria berjubah Ki Lin itu sangat berpengetahuan. Dia segera menyadari bahwa empat buah vermilien di depannya bukanlah buah vermilien biasa. Mereka adalah buah vermilien darah yang sangat berharga. Bahkan di sekte, mereka adalah item roh yang luar biasa. Kalian tetap di sini dan jangan bergerak. Saya akan memilih keempat buah merah darah itu. Sejak zaman kuno, ramuan spiritual dijaga oleh binatang iblis. Semakin kuat ramuan spiritual itu, semakin menakutkan binatang iblis yang menjaganya. Tria berjubah Ki Lin menunjukkan ekspresi hati-hati. Dia mengeluarkan pedang perak panjang dari tas kian kunnya dan dengan hati-hati mendekatinya. His-his. Ketika pria berjubah Ki Lin mendekati pohon buah vermilien, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Dari tanah yang ditutupi lapisan tebal daun-daun berguguran, panjang beberapa puluh meter, berwarna cerah, setebal ember air, panjang tujuh inci, dengan sepasang sayap berdaging di punggungnya melesat keluar. Tidak baik, itu adalah binatang roh kelas enam, ular bersayap daging. Ekspresi pria berjubah Ki Lin sedikit berubah ketika dia melihat ular berwarna cerah itu membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigitnya. Dia mengenali asal ular itu. Ular bersayap daging adalah spesies ular. Itu bergerak sangat cepat dan tubuhnya mengandung racun yang mematikan. Itu sangat berbahaya. Namun, keempat buah merah darah itu terlalu berharga, jadi pria berjubah Ki Lin mengambil risiko dan menyerang dengan sekuat tenaga dengan pedang perak di tangannya. Dia ingin menggunakan senjata spiritual kelas tertinggi di tangannya untuk memaksa ular itu mundur. Binatang spiritual kelas enam sebanding dengan jenderal binatang bumi kelas enam, sedangkan pria berjubah Ki Lin hanyalah jenderal binatang bumi kelas empat. Bahkan dengan bantuan senjata spiritual tingkat tertinggi, dia tidak dapat memaksa kembali ular bersayap daging. Hati-hati pembimbing negara. Melihat pria berjubah Ki Lin dalam bahaya, enam penjaga lapis baja perak mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan bergegas maju. Mereka memegang tombak tajam di tangan mereka dan menikam ular bersayap daging. Diserang oleh enam penjaga lapis baja perak pada saat yang sama, ular bersayap daging terganggu. Memanfaatkan kesempatan ini, pria berjubah Ki Lin menarik nafas dalam-dalam dan terbang. Dia dengan paksa melewati gas beracun yang dimuntahkan ular bersayap daging dan mendekati pohon buah merah darah. Dia menebang dua buah merah darah dengan pedangnya. His-his-his. Ketika ular bersayap daging melihat bahwa pria berjubah Ki Lin berani menyentuh empat buah merah darah yang telah dijaga selama beberapa tahun dan akan matang, ia langsung marah. Itu dengan keras mencambuk ekor ular besarnya dengan kekuatan puluhan ribu kilogram ke arah penjaga lapis baja perak yang menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh tiga penjaga lapis baja perak. Itu mengejar pria berjubah Ki Lin dan memuntahkan gas beracun berwarna hijau tua, ingin meracuninya sampai mati. Pria berjubah Ki Lin telah mengalami ratusan pertempuran. Di saat kritis, dia tidak bingung. Menggunakan pohon buah merah darah sebagai penghalang, dia memblokir gas beracun yang menyerangnya. Dia dengan cepat menebang dua buah merah darah yang tersisa dengan pedangnya dan meletakkannya di pelukannya. Kemudian, dia melarikan diri dari lembah dengan kecepatan yang sangat cepat. Step Receptor, kamu duluan. Kami akan memblokir untukmu. Tiga penjaga lapis baja perak yang tersisa tidak ragu menggunakan tubuh mereka untuk memblokir ular bersayap daging. Mereka memegang tombak tajam di tangan mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ayo pergi. Meskipun pria berjubah Ki Lin sedang berduka, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk ragu. Dia membawa kedua wanita pucat itu dan melarikan diri dari lembah dengan kecepatan yang sangat cepat. His, his, his. Ular bersayap daging yang marah berulang kali meluncurkan serangan fatal. Itu menggigit tiga penjaga lapis baja perak yang mati-matian berusaha memblokirnya sampai mati. Itu mematahkan beberapa pohon kuno yang tinggi dan mengejar pria berjubah Ki Lin dan yang lainnya dengan sekuat tenaga. Ular bersayap daging bagus dalam kecepatan. Dalam sekejap mata, itu telah menutup jarak antara pria berjubah Ki Lin dan dua lainnya. Dari sudut mata mereka, mereka melihat ular bersayap daging dengan mulut berdarahnya terbuka. Itu semakin dekat dan dekat. Kedua wanita itu gemetar ketakutan. Putri kedua, Reng Suan, ambil buah merah darah dan lari cepat. Saya akan memblokir ular bersayap daging untuk Anda. Pria berjubah Ki Lin mengambil keputusan. Dia menyerahkan empat buah merah darah kepada wanita jangkung berbaju hitam dan mendesaknya dengan cemas. Tidak, kita harus pergi bersama. Kedua wanita muda itu berkata dengan air mata berlinang. Pergi, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, itu akan terlambat. Pria berjubah Ki Lin berteriak, keempat buah merah darah ini sangat penting bagi kerajaan si jin kita. Kita tidak bisa kehilangan mereka. Desis, desis, desis. Sementara kedua wanita itu ragu-ragu, ular bersayap daging membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit mereka. Pria berjubah Ki Lin menggunakan pedang peraknya untuk memblokir dengan seluruh kekuatannya. Ular bersayap daging yang gila itu terlalu menakutkan. Pria berjubah Ki Lin tidak bisa memblokirnya sama sekali. Selain itu, gas beracun hijau tua ular bersayap daging terus-menerus menyerang tubuhnya. Lambat laun, pria berjubah Ki Lin itu merasa lemas di sekujur tubuhnya. Kepalanya pusing dan daya tahannya semakin lemah. Reng Suan, ayo pergi. Wanita berbaju hitam itu menggertakkan giginya. Dia menarik tangan wanita halus itu dan berlari menuju hutan lebat dengan kecepatan yang sangat cepat. Mati. Untuk memberi waktu bagi kedua wanita itu untuk melarikan diri, pria berjubah Ki Lin merangsang semua potensi di tubuhnya. Dia memegang pedang perak dan menyerang tanpa takut mati. Dia tidak memberi kesempatan pada ular bersayap daging untuk membunuh kedua wanita itu. Namun, dia diracuni terlalu dalam. Dia tidak bisa memblokir ular bersayap daging sama sekali. Luka-lukanya semakin parah. Melihat pria berjubah Ki Lin itu akan digigit sampai mati oleh ular bersayap daging, sesosok buram muncul dan meraih ekor ular bersayap daging. Dengan kekuatan dahsyat, tubuh besar ular bersayap daging langsung terlempar ke udara. Itu berubah menjadi titik kecil dan menghilang di udara. Saat berikutnya, sosok buram anehnya menghilang lagi. Pria berjubah Ki Lin yang baru saja lolos dari pintu kematian dan sangat teracuni tertegun. Reng Suan, apa menurutmu sesuatu akan terjadi pada Paman Huatian? Akankah ular bersayap daging itu mengejar kita? Ying Yu, yang mengenakan pakaian seni bela diri hitam, sangat ketakutan. Wajahnya sedikit pucat, dan dia menggigit bibirnya dengan erat. Aku, aku juga tidak tahu. Ye Reng Suan, yang matanya berlinang air mata, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Adegan yang baru saja terjadi sangat merangsang hatinya, membuat hatinya terasa seperti diiris oleh pisau. Dia ketakutan, dan instingnya mendorong kakinya untuk lari menyelamatkan diri. Perlahan, langit menggelap. Setelah berlari entah berapa mil, kedua wanita itu menyadari bahwa mereka tersesat. Aku, sepertinya kita tersesat. Ini bukan jalan menuruni gunung. Melihat lingkungan yang asing, tebing curam, dan cahaya redup, kedua wanita itu semakin ketakutan. Tubuh mereka saling menempel erat, dan hati mereka berantakan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, langkah kaki ringan memasuki telinga mereka. Mereka sangat ketakutan hingga gemetar, dan semua rambut di tubuh mereka berdiri. Dengan erat memegang pedang panjang di tangan mereka, mereka berbalik dan melihat seorang pria bersetelan seni bela diri putih dengan aura luar biasa perlahan berjalan ke arah mereka. Orang ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang telah berteleportasi keluar dari domain Fastiven dan secara kebetulan muncul di hutan tak berujung. Kamu, siapa kamu? Jangan datang, atau aku tidak akan sopan padamu. Melihat wajah asing Ye Chen Feng, Ye Reng Suan menguatkan dirinya dan memperingatkan dengan keras. Apakah kamu dari klan Ye? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan bertanya dengan lembut sambil menatap Ye Reng Suan, yang mengenakan setelan seni bela diri merah muda. Penampilan cantik Ye Reng Suan memberinya rasa keakraban. Bagaimana Anda tahu? Wanita cantik itu melebarkan mata indahnya dan bertanya dengan heran. Apakah ibumu Ye Ziling? Ye Chen Feng melihat bahwa Ye Reng Suan dan Ye Ziling terlihat sangat mirip, jadi dia menebak identitasnya dan terus bertanya. Apakah kamu kenal ibuku? Ye Chen Feng berkata Ye Ziling, dan ketakutan di Ye Reng Suan dan hati wanita lain berkurang banyak. N. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, bagaimana kabar ibumu dan yang lainnya? Ye Reng Suan mengedipkan bulu matanya yang panjang, menatap Ye Chen Feng dan bertanya, Oh benar, siapa namamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Saat kau melihat ibumu, dia akan memberitahumu siapa aku. Ye Chen Feng tersenyum, tidak mengungkapkan identitasnya. Ayo pergi, hari sudah mulai gelap, Ayo cari tempat yang tenang untuk berbicara. Setelah itu, Ye Chen Feng berjalan menuju hutan di kejauhan. Melihat punggung Ye Chen Feng, kedua wanita itu ragu sejenak sebelum mengikutinya. Reng Suan, apa menurutmu orang ini sengaja mencoba mendekati kita karena dia merencanakan buah merah darah pada kita, atau mungkin dia merencanakan sesuatu untuk melawan kita? Ying Yu merendahkan suaranya menjadi bisikan dan mengirimkannya ke telinga Ye Reng Suan saat dia bertanya dengan hati-hati. Ekspresi Ye Reng Suan sedikit berubah. Memikirkan dirinya dan penampilan wanita berpakaian hitam dan nilai buah merah darah, dia dengan gugup mengirimkan suaranya, apa yang harus kita lakukan? Jika dia benar-benar cabul, maka kita tamat. Bagaimana kalau kita kabur? Orang ini berani muncul di hutan tak berujung. Kekuatannya pasti lebih besar dari milikmu dan milikku. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Ying Yu merenung sejenak dan mengirimkan suaranya, setelah kita tenang, kita akan menemukan kesempatan untuk meracuninya. Selama dia diracuni, kita akan aman. Jika dia mengetahui tentang racun itu, kemungkinan besar dia akan marah. Pada saat itu, kita akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Kata Ye Reng Suan dengan cemas. Jangan khawatir, saya mendapatkan kantong racun ini dari gudang harta karun istana kekaisaran. Itu tidak berwarna dan tidak berasa. Selama kita mengambil sedikit, kita akan merasa lemah. Pada saat itu, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Ye Reng Suan dengan lembut menggigit bibir merah mudanya dan menganggupkan kepala kecilnya. Tempat ini tidak buruk, mari kita menetap di sini malam ini. Ye Chen Feng memperhatikan kewaspadaan di mata kedua wanita itu. Dia tidak memaksa mereka untuk pergi. Sebaliknya, ia menemukan sebuah lembah yang penuh dengan semak-semak untuk beristirahat. Paman, kami agak lapar. Ayo kita pergi berburu untuk makan. Kamu tunggu kami di sini. Mata Ying Yu berputar sedikit saat dia berkata dengan suara manis. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, tapi jangan pergi terlalu jauh. Jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya. Kami mengerti. Setelah itu, kedua wanita itu bergandengan tangan dan pergi ke hutan pegunungan yang remang-remang. Ketika Ye Chen Feng menyalakan api di lembah, dia terkejut dan mengungkapkan senyuman. Jiwanya yang kuat merasakan bahwa kedua wanita itu telah membunuh dua burung pegar dan mengoleskan racun ke salah satu burung pegar. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu kembali dengan membawa dua burung pegar yang telah dibersihkan. Mereka berjalan ke api dan menusuk burung pegar di dahan untuk memanggangnya. Segera, bau daging menyebar. Ia Reng Suan menyerahkan burung pegar emas panggang kepada Ye Chen Feng dan berkata, Paman, kamu pasti lapar. Burung pegar ini untukmu. Aku tidak lapar. Kamu bisa memakannya. Ye Chen Feng melirik burung pegar yang diolesi racun dan menggelengkan kepalanya. Paman, kami memanggang ini dengan hati-hati untukmu. Jika kamu tidak memakannya, kami akan sedih. Ying Yu dengan sengaja mencondongkan tubuh lebih dekat ke Ye Chen Feng saat dia mengambil burung pegar panggang yang harum dan berbicara dengan suara lembut. Aku suka yang panggang dan empuk. Aku akan makan yang itu. Ye Chen Feng tersenyum dan dengan sengaja berkata, Paman, aku akan memberimu makan. Untuk membiarkan Ye Chen Feng memakan burung pegar panggang yang diolesi racun, Ying Yu berhati-hati. Dia mematahkan kaki burung pegar panggang yang ditutupi racun dan menempel di dekatnya, mengambil inisiatif untuk memasukkannya ke mulutnya. Oke, aku akan memakannya sendiri. Melihat Ying Yu yang muda dan cantik yang tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia mengambil kaki ayam dari tangannya dan memakannya. Melihat Ye Chen Feng berhasil memakan kaki burung pegar beracun, Ying Yu dan Ye Reng Suan saling memandang dan tersenyum. Mereka benar-benar lega. Tetapi mereka tidak tahu bahwa racun semacam ini tidak berpengaruh pada Ye Chen Feng. Malam berlalu dengan cepat. Di bawah pencegahan aura Ye Chen Feng, binatang iblis di hutan tak berujung tidak berani mendekati lembah. Mereka menghabiskan malam dengan damai. Ayo turun gunung. Ye Chen Feng memuntahkan seteguk udara keruh dan meregangkan tubuhnya. Dia membangunkan Ye Reng Suan dan Ye Reng Suan dan membawa mereka keluar dari lembah, berjalan menuju hutan tak berujung. Yu kecil, racunmu sangat efektif. Mengapa aku tidak bisa melihat tanda-tanda keracunan padanya? Ye Reng Suan memandang Ye Chen Feng yang sedang bersemangat dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, dia pasti diracun. Ying Yu sangat percaya diri dengan racunnya. Dia mengungkapkan gigi taring kecilnya yang lucu dan berkata, gemerisik gemerisik gemerisik. Kedua gadis itu mengikuti Ye Chen Feng dari jauh. Setelah berjalan selama setengah hari di hutan dengan medan yang rumit, tiba-tiba, suara dedaunan yang saling bergesekan memasuki telinga kedua gadis itu. Saat berikutnya, seekor beruang iblis hitam besar dengan tubuh tertutup bulu hitam dan gigi tajam keluar dari semak belukar. Itu meraung keras dan mencegat kedua gadis itu. Iblis, binatang iblis. Melihat beruang hitam di depan mereka dan merasakan aura iblis yang melonjak keluar dari tubuhnya, Ye Reng Suan dan Ye Reng Suan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berdiri di tempat dan tidak berani bergerak. Melolong. Beruang hitam dengan mata merah darah menemukan mangsanya. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah dua gadis yang berteriak, ingin menelan mereka. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul dan menendang beruang hitam ganas itu ke udara. Itu berubah menjadi titik kecil dan menghilang. 1353. Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Ayo pergi. Ye Chen Feng memandangi kedua gadis yang tercengang dan linglung. Dia tersenyum dan berbalik untuk berjalan keluar dari hutan tak berujung. Yu kecil, menurutmu dia diracun. Jika dia diracun, bagaimana dia bisa mengirim beruang iblis terbang dengan tendangan? Tenggorokan Ye Reng Suan berguling. Dia melihat sosok tinggi Ye Chen Feng dan mentransmisikan suaranya. Aku, aku juga tidak tahu. Ying Yu menggelengkan kepalanya. Hatinya berantakan. Saya pikir dia mungkin tidak memiliki motif tersembunyi. Kalau tidak, dengan kekuatannya, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Ye Reng Suan mentransmisikan suaranya. Semoga saja begitu. Ying Yu menghela nafas pelan. Dia mempercepat langkahnya dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng. Mereka bolak-balik melalui hutan tak berujung dan akhirnya berjalan keluar dari hutan tak berujung tempat binatang iblis berkeliaran. Setelah meninggalkan hutan tak berujung, kedua wanita itu menghela nafas lega. Namun, ketika mereka memikirkan pria berjubah kilin yang hidup dan mati tidak diketahui, mereka masih mengungkapkan ekspresi sedih dan khawatir. Putri, Nona, Anda akhirnya keluar. Di mana pembimbing negara dan yang lainnya. Mengapa mereka tidak keluar dengan Anda? Melihat Ye Ransuan dan Ye Kian Kian berjalan keluar dari hutan tak berujung, para penjaga kerajaan Zijin yang menjaga di luar hutan tak berujung bergegas mendekat. Seorang wanita cantik mengenakan gaun panjang cantik bertanya dengan prihatin. Paman Huatian dan yang lainnya mendapat masalah saat melindungi kami. Ye Ransuan menggigit bibirnya dengan erat dan menjelaskan situasinya dengan sederhana. Paman Huatian Anda harus bisa keluar hidup-hidup, kata Ye Chen Feng perlahan. Mata Duoye Ransuan yang asli menyala saat mereka menatap Ye Chen Feng. Jika dia tidak beruntung, maka akan sulit untuk mengatakannya. Ayo pergi dan lihat kerajaan Zijin. Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki hubungan darah dengan klan Ye, dia dibesarkan di kerajaan Zijin. Dia memiliki perasaan terhadap kerajaan Zijin. Dia benar-benar ingin kembali dan melihat teman-teman lamanya. Siapa kamu? Wanita cantik itu menatap wajah asing Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Teman Ye Ziling, Ye Chen Feng, menjawab dengan acuh-ta'acuh. Paman, apakah kamu salah satu pengejar ibuku? Ye Ransuan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Tidak, ibumu bukan tipeku. Ye Chen Feng tertegun dan menggelengkan kepalanya. Kata Ye Chen Feng sambil memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Ibuku sangat cantik. Siapa yang tidak menyukai Ye Chen Feng? Pria berjubah kilin memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan Zijin. Untuk memastikan keselamatannya, wanita cantik itu mengirim banyak orang untuk mencarinya di hutan tak berujung. Adapun orang-orang yang tersisa, mereka mengantar Ye Ransuan dan Ye Suan kembali ke kerajaan Zijin. Hem, mengapa Valet Gold Imperial City begitu suram? Setelah melakukan perjalanan lebih dari sehari, kelompok Ye Chen Feng kembali ke Valet Gold Imperial City. Mengendarai kuda yang tinggi dan kokoh, Ye Chen Feng menatap Valet Gold Imperial City dari jauh. Dia menemukan bahwa setelah hampir 30 tahun, tidak hanya Valet Gold Imperial City tidak banyak berubah, bahkan memancarkan aura kehancuran. Ketika mereka berada di dekat gerbang kota, puluhan kuda perang berlari keluar dari Valet Gold Imperial City dan bergegas menuju kelompok Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Ransuan dan Ying Yu, yang sedang duduk di kereta, mengungkapkan ekspresi gembira saat mereka melihat wanita yang sangat cantik yang mengenakan pakaian seni bela diri hitam ketat yang menggambarkan tubuhnya yang menggerahkan. Kakinya yang panjang dan ramping mencengkeram kuda perang dengan erat. Rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin, dan fitur wajahnya sangat indah. Ini kakak, kakak ada di sini untuk menjemput kita. Melihat wanita gagah dan cantik itu, kedua gadis itu akhirnya merasa lega. Ying Yu berkata dengan penuh semangat. Salam untuk Putri Sulung. Melihat wanita cantik yang sedang menunggang kudanya, wanita cantik dan yang lainnya turun dan berlutut untuk menyambutnya. Wanita cantik itu berkata dengan suara yang menyenangkan. Dia melirik Ye Chen Feng yang sedang menunggang kuda putih dan beristirahat dengan mata tertutup. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Ying Yu dan Ying Yu Ransuan, kalian berdua terlalu keras kepala. Kamu hampir melibatkan pembimbing negara. Untungnya, pembimbing negara diselamatkan oleh seorang master. Kalau tidak, ayah tidak akan memaafkanmu. Paman huatian baik-baik saja. Ye Ransuan dan Ying Yu mengungkapkan ekspresi bersemangat. Nah, burung spiritual pelindung Jin memberitahu saya bahwa menemukan pembimbing negara. Wanita cantik itu menganggup dan menatap wajah asing Ye Chen Feng. Dia berkata, Yu kecil, Ransuan, siapa dia? Dia harus menjadi pengejar ibuku dan penyelamat kami. Tanpa dia, aku khawatir kita tidak bisa keluar dari hutan tak berujung, kata Ye Ransuan. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah mengejar ibumu. Ye Chen Feng membuka matanya dan berkata dengan agak tidak bisa berkata-kata. Banyak terima kasih atas rahmat Anda dalam menyelamatkan kami. Keluarga kekaisaran emas ungu kami pasti akan memberi Anda banyak hadiah, kata wanita cantik itu dengan rasa terima kasih saat dia menilai Ye Chen Feng. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan melihat kristal ungu di sekitar leher wanita cantik itu. Dia tersesat dalam ingatannya. Kristal ungu ini diberikan olehnya kepada Kian Daobai untuk memelihara jiwanya yang terluka. Itu pasti harta karun teratas di negara Fana. Hei, lihat dia lagi dan kamu tidak akan bisa menarik matamu keluar. Adikku adalah kecantikan nomor satu di Valet Gold Imperial City. Setidaknya ada 8000 pengejar. Anda tidak memiliki harapan. Ying Yu melihat Ye Chen Feng menatap wanita cantik itu. Dia mengerutkan hidung kecilnya dan memperingatkan dengan keras. Anda terlalu banyak berpikir. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, jika saya tidak salah, kristal ungu di leher Anda diberikan kepada Anda oleh Mansion Master Kian. Kamu tahu tuanku. Wanita cantik itu bertanya dengan heran. Ada perubahan halus dalam cara dia memandang Ye Chen Feng. Jadi, kamu adalah murid Mansion Master Kian. Ye Chen Feng tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia menunggang kuda putih ke Valet Gold Imperial City. Saat kelompok itu baru saja memasuki Valet Gold Imperial City, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Jiwanya yang kuat merasakan enam kuda perang berlari liar di jalan lebar. Orang yang lewat sangat ketakutan sehingga mereka semua mengelak. Jalanan yang tertib tiba-tiba menjadi semraut. Moer, aku sudah lama mencarimu. Kenapa kamu selalu bersembunyi dariku? Enam kuda perang memblokir kelompok Ye Chen Feng. Seorang pemuda tampan mengenakan jubah emas gelap yang mewah menatap wanita cantik itu dengan tatapan tajam. Namun, karena pesta pora yang berlebihan, kulitnya sedikit pucat. Aku sibuk akhir-akhir ini. Wanita cantik itu menyembunyikan rasa jijik di matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Moer, apakah kamu bebas hari ini? Bagaimana kalau makan denganku? Tria berjubah cantik itu mengundang, kita sudah lama tidak makan bersama. Nalan Cheng, berhenti mengganggu adikku. Kakaku sudah punya kekasih. Mata hitam Ying Yu menoleh dan menatap Ye Chen Feng yang misterius. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Siapa kekasihnya? Wajah Nalan Cheng menjadi gelap dan berubah seketika. Cahaya dingin keluar dari matanya dan dia bertanya dengan suara dingin. Iya, itu dia. Melihat mata suram Nalan Cheng, Ying Yu panik. Dia menggigit bibirnya dan menunjuk ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menyangka Ying Yu akan menggunakannya sebagai tameng. Dia sedikit mengernyit dan menunjukkan kekesalan. Bunuh dia untukku. Niat membunuh melintas di mata Nalan Cheng. Dia tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk menjelaskan dan memerintahkan dengan keras. Seolah-olah nyawa manusia tidak ada artinya di matanya. Tunggu sebentar. Wanita cantik itu tidak menyangka Nalan Cheng begitu sombong. Dia sebenarnya ingin membunuh Ye Chen Feng karena kata-kata Ying Yu. Ekspresinya berubah sedikit dan dia ingin menghentikannya. Tapi ahli keluarga Nalan terlalu cepat. Mereka melompat ke udara dan bergabung dengan monster jiwa mereka untuk menyerang Ye Chen Feng yang sedang menunggang kuda putih. Tiba-tiba, mata tajam Ye Chen Feng menyapu ahli keluarga Nalan. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meletus, membentuk kekuatan memusingkan yang kuat yang meledakan tubuh kelima orang itu. Pooh-pooh. Lima ahli keluarga Nalan yang melompat ke udara tiba-tiba berubah menjadi lima awan kabut darah dan menyebar di udara. Adegan aneh ini mengejutkan semua orang yang hadir. Seluruh jalan sunyi. 1354. Kamu, siapa kamu? Melihat Ye Chen Feng membunuh lima bawahannya hanya dengan satu pandangan, Nalan Cheng sangat ketakutan. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Orang mati tidak perlu tahu siapa aku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Dia memberikan hukuman mati kepada Nalan Cheng karena memprovokasi dia. Mohon belas kasihan. Ketika wanita cantik itu melihat Ye Chen Feng akan membunuh Nalan Cheng, dia segera berdiri di depannya dan mencoba menghentikannya. Meskipun dia membenci Nalan Cheng, kekuatan keseluruhan klan Nalan sangat menakutkan. Mereka juga memiliki hubungan dekat dengan sekte kelas 3 yang baru bangkit, seribu sekte saman. Jika Nalan Cheng meninggal, itu akan membawa masalah tanpa akhir bagi keluarga kekaisaran emas ungu. Anda tidak bisa menyelamatkannya. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh wajah cantik yang sangat cantik itu. Dengan pikiran, pola pedang dao terbang keluar dari tubuhnya dan melewati daun telinga wanita cantik yang putih dan lembut. Itu terbang menuju Nalan Cheng, yang terbelalak dan membatu. Kepala Nalan Cheng meledak dan mengakhiri hidupnya. Anda, apakah Anda tahu konsekuensi membunuhnya? Wanita cantik itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani. Dia mengabaikannya dan membunuh Nalan Cheng di depan semua orang. Dia sangat marah sehingga suaranya bergetar. Apa konsekuensi dari membunuh seekor semut? Ye Chen Feng berkata dengan dingin, juga, aku tidak suka digunakan sebagai perisai. Aku akan melepaskannya kali ini karena Tuan Prefektur Kian. Jika ada waktu berikutnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah berbicara, Ye Chen Feng pergi dengan kuda putihnya. Benci, sungguh pria yang penuh kebencian. Ying Yu tahu bahwa kata-kata Ye Chen Feng ditujukan padanya. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Namun, setelah melihat metode kejam Ye Chen Feng, dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak hanya mencoba menakutinya. Mari kita kembali ke istana. Saya perlu melaporkan kejadian hari ini kepada ayah saya, Tuan, dan yang lainnya. Kita perlu mempersiapkan balas dendam klan Nalan. Merasakan keseriusan situasi, wanita cantik itu segera memerintahkan orang untuk membersihkan noda darah di jalan. Dia membawa Ying Yu dan yang lainnya kembali ke istana dengan tergesa-gesa. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan klan Ye masih sama. Berdasarkan ingatannya, dia tiba di kediaman lama keluarga Ye yang pada dasarnya mempertahankan penampilan aslinya. Banyak kenangan tersegel melintas di benak Ye Chen Feng. Dia menghela nafas pelan dan diam-diam memasuki kediaman lama keluarga Ye. Iya, roh ungu sedang mencoba menerobos ke alam abadi binatang surgawi. Terbang ke rumah keluarga Ye, jiwa kuat Ye Chen Feng segera mengunci Ye Ziling. Saat ini, Ye Ziling berada di bawah perlindungan seorang pria tampan. Dia duduk bersila di samping bambu roh yang memancarkan roh ki yang samar. Dia menyerapki roh dari bambu roh untuk mengubah binatang rohnya dan menerobos ke alam abadi binatang surgawi. Engah-engah. Dada Ye Ziling yang berwajah merah membengkak dan dia memuntahkan banyak darah. Wajahnya pucat pasi tanpa bekas darah. Violet Spirit, kamu baik-baik saja. Melihat bahwa Ye Ziling telah gagal menerobos ke alam abadi binatang surgawi, hati pria tampan itu menegang. Dia segera menghampirinya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memberinya pil dan bertanya dengan prihatin. Huh, aku gagal lagi. Mungkin bakatku terlalu buruk dan aku bahkan tidak bisa menyentuh alam heavenly beast immortal. Ye Ziling menghela nafas pelan dan berkata dengan ekspresi sedih. Apakah ini Ye Ziling yang kukenal? Bahkan tidak tahan dengan kemunduran kecil ini. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari luar hutan bambu. Mengenakan setelan seni bela diri putih, Ye Chen Feng muncul di depan Ye Ziling seperti hantu. Kamu Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng muncul di depannya, Ye Ziling tertegun. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Pria tampan yang hendak marah itu juga menjadi linglung saat mendengar Ye Ziling menyebut namanya. Dia menatap Ye Chen Feng dengan linglung, matanya penuh kekaguman. Apa? Kamu tidak mengenaliku? Melihat Ye Ziling yang tercengang, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Cheng Feng, kamu, kamu kembali. Kembali ke akal sehatnya, Ye Ziling sangat emosional sehingga dia tidak bisa berbicara. Air mata terus menggenang di matanya. Aku kebetulan melewati kota kekaisaran terlarang, jadi aku datang menemuimu. Ye Chen Feng tersenyum dan menatap pria tampan itu. Kamu pasti suami Ziling. Kamu memang berbakat. Ziling punya selera yang bagus. Ye Teng Tau menyapa senior Ye. Tuan saya adalah Kian Daobai dan dia sering berbicara tentang prestasi senior. Ye Chen Feng adalah seorang legenda di kerajaan Zijin dan rumah bela diri api surgawi. Menghadapi idolanya, Ye Teng Tau tidak bisa menahan perasaan pendiam. Dia tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, karena kamu suami Ziling dan murid Marsial House Master Kian, panggil saja aku dengan namaku seperti Ziling. Ye Teng Tau tidak berani. Cheng Feng, ikut aku untuk melihat kakek dan yang lainnya. Jika mereka tahu kamu kembali, mereka akan sangat gembira. Ye Ziling memulihkan sikapnya yang hidup dan menarik lengan Ye Chen Feng dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru, saya akan membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan botol batu giyok putih dan menuangkan dua daokor bermutu rendah berwarna putih susu yang memancarkan aroma obat yang kuat. Cheng Feng, level berapa pil ini? Hati Ye Ziling bergetar saat dia merasakan kekuatan obat dan niat dao dalam dua pil dao tingkat rendah. Matanya melebar saat dia bertanya dengan heran. Ini adalah dua pil dao tingkat rendah. Seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke alam master binatang suan, kata Ye Chen Feng. Pil dao tingkat rendah. Pil dao bermutu tinggi sulit ditemukan bahkan di kerajaan Zijin, apalagi pil dao bermutu rendah yang hanya bisa ditemukan di buku-buku kuno. Cheng Feng, ini terlalu berharga. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tenggorokan Ye Ziling berguling. Dia tidak berani meminum pil dao tingkat rendah yang menurutnya tak ternilai harganya. Aku punya banyak pil dao tingkat rendah. Jika bukan karena kultifasimu yang rendah, aku akan menggunakan pil dao kuno untuk membantumu membangun fondasimu. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu, ayo, minum dua pil dao tingkat rendah ini. Aku akan membantumu menyempurnakan kekuatan obat. Oke, kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Ye Ziling tidak berdiri dalam upacara dengan Ye Chen Feng. Dia dan Ye Tengtau masing-masing meminum pil dao tingkat rendah. Kultifasi Ye Ziling dan Ye Tengtau terlalu rendah. Mereka tidak dapat menahan kekuatan obat yang dikeluarkan oleh peleburan pil dao tingkat rendah. Meridian mereka membengkak hingga batasnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sejumlah besar darah merembes keluar dari pori-pori mereka dan mewarnai pakaian mereka menjadi merah. Singkirkan semua pikiran yang mengganggu dan sempurnakan kekuatan obat sesuai dengan mantra yang saya ajarkan kepadamu. Ye Chen Feng mengulurkan dua jari dan menepuk punggung Ye Ziling dan Ye Tengtau. Dia melepaskan kehendak dao yang kuat, menekan kekuatan obat agung yang dilepaskan oleh pil dao tingkat rendah, dan memberikan mantra jiwa kelas surga yang lengkap kepada mereka. Saat Ye Chen Feng mengajar dan menjelaskan, Ye Ziling dan Ye Tengtau dengan cepat memahami mantra jiwa tingkat surga dan menyempurnakan kekuatan obat dari pil dao tingkat rendah di tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dalam sepuluh napas, binatang spiritual Ye Ziling mengalami perubahan kualitatif. Itu menembus kemacetan dan mencapai alam abadi binatang surgawi. Setelah 15 menit berikutnya, Ye Ziling dan Ye Tengtau menerobos lagi. Namun, mereka hanya memurnikan 1 persen dari kekuatan obat pil dao tingkat rendah. Lebih dari 2 jam kemudian, Ye Chen Feng membantu Ye Ziling dan Ye Tengtau menyempurnakan semua kekuatan obat dari pil dao tingkat rendah. Seperti yang diharapkan Ye Chen Feng, mereka berdua menerobos ke alam leluhur binatang mistik tingkat pertama. Merasakan kekuatan jiwa yang tak terbatas dalam tubuh dan kultifasi mereka, Ye Ziling dan Ye Tengtau merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka berdua tertegun. 1.355 Ayah, Bu, Aku kembali. Aku punya sesuatu yang baik untukmu. Suara jernih tiba-tiba memecah kesunyian, membangunkan Ye Ziling dan suaminya dari kebodohan mereka. Saat berikutnya, Ye Reng Suan, yang mengenakan setelan seni bela diri berwarna merah muda dan memiliki wajah kemerahan, berlari ke taman bambu dengan 2 buah merah darah di tangannya. Dia ingin memberi mereka kejutan. Kamu, kenapa kamu di sini? Ketika Ye Reng Suan melihat Ye Chen Feng, yang setinggi dan lurus seperti pohon pinus, menatapnya dengan tenang, dia tertegun sejenak sebelum dia bertanya dengan keras. Reng Suan, jangan kasar. Ye tengkau takut Ye Reng Suan akan menyinggung Ye Chen Feng. Wajahnya menjadi gelap saat dia memarahi dengan keras. Tidak apa-apa, kita sudah lama saling kenal. Ye Chen Feng tersenyum dan menatap Ye Reng Suan yang nakal. Ayah, Ibu, siapa dia? Ye Reng Suan mengedipkan mata besarnya dan menatap wajah asing Ye Chen Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Reng Suan, dia adalah legenda keluarga Ye kita. Ye Chen Feng yang selalu dibicarakan ibu. Ye Ziling menatap Ye Reng Suan dengan penuh perhatian dan berkata dengan lembut. Ah! Ye Ziling berteriak kaget. Dia tidak menyangka bahwa orang yang baru saja mengejek Ying Yu sebenarnya adalah idolanya. Selain itu, dia bahkan bekerja sama dengan Ying Yu untuk meracuninya. Kamu, kamu paman Cheng Feng. Ye Reng Suan bertanya dengan tak percaya saat dia dengan keras mencubit dirinya sendiri. Cheng Feng, kamu sudah bertemu Reng Suan. Ye Ziling bertanya dengan heran. En, aku kebetulan melewati hutan tak berujung. Ketika Reng Suan dan yang lainnya dengan paksa memetik buah merah darah, aku menyadari bahwa dia mirip denganmu dan mengenalinya. Ye Chen Feng mengangguk. Mata Ye Ziling membelalak melihat buah merah darah. Bu, dua buah merah darah ini untukmu. Dengan dua buah merah darah ini, kamu seharusnya bisa menembus ke alam abadi binatang surgawi. Ye Reng Suan merentangkan tangan kecilnya dan berkata dengan gembira. Terima kasih, putriku yang baik. Namun, ibu tidak membutuhkan buah merah darah lagi. Aku akan menyerahkan semuanya padamu, kata Ye Ziling dengan penuh perhatian sambil membelai kepala Ye Reng Suan dengan lembut. Ibu, mungkinkah Anda sudah menembus ke alam abadi binatang surgawi? Ye Reng Suan yang cerdas bertanya dengan penuh semangat saat dia memperlihatkan lengan Ye Ziling. Baru saja, pamanmu memberiku dan ayahmu pil yang memungkinkan kami menerobos ke alam leluhur binatang mistik peringkat pertama. Ye Ziling menatap Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih. Ye Reng Suan dari sekte binatang mistik menghirup udara dan bertanya dengan tak percaya. Pil obat macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Itu hanya inti dao tingkat rendah, kata Ye Chen Feng dengan acuh tak acuh. Pil dao adalah pil dao yang legendaris. Paman Chen Feng, Anda sebenarnya memiliki pil dao yang legendaris. Mata Ye Reng Suan melebar saat dia menatap Ye Chen Feng dengan tak percaya. Dia tidak bisa lagi membayangkan nilai pil obat yang memungkinkan orang tuanya untuk langsung menerobos ke alam leluhur binatang mistik. Cheng Feng, Reng Suan adalah anak tunggalku dan kakak Tao. Dia juga harapan kami. Bisakah kamu? Ye Ziling menggigit bibirnya dan berkata dengan malu. Jangan khawatir, akan ada banyak hal baik untuk Reng Suan. Ye Chen Feng sedikit tersenyum dan menyelak kata-kata Ye Ziling. Dia mengeluarkan cincin semesta yang indah dan memberikannya kepada Ye Reng Suan yang bersemangat. Kembalinya Ye Chen Feng yang tenang membuat Ye King Chuan dan Eselon atas lainnya dari klan Ye sangat bersemangat. Namun, Ye Chen Feng tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Berita kepulangannya disegel oleh klan Ye. Pada saat ini, Istana Kekaisaran Emas Ungu tenggelam dalam kabut karena kematian Nalan Cheng. Ayah, Tuan, menurutmu apa yang harus kita lakukan tentang ini? Nalan Cheng adalah putra Nalan Xing yang paling dicintai dan memiliki kemungkinan untuk menjadi patriark berikutnya dari klan Nalan. Sekarang dia telah meninggal di kota Kekaisaran Emas Ungu kita, aku pikir klan Nalan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ying Mo yang cantik memberitahu berita kematian Nalan Cheng kepada Kaisar Kota Kekaisaran Emas Ungu, Ying Feng, dan Qian Daobai, yang telah mengawasi Istana Kekaisaran, berkata dengan cemas. Mo Er, apakah menurutmu orang itu membuat lima bawahan Nalan Cheng meledak hanya dengan satu pandangan? Ying Feng hanya bisa menghirup udara dingin setelah mendengar cerita Ying Mo. Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bahkan sekarang, aku masih tidak percaya kalau itu benar. Ying Mo mengangguk. Palace Master Qian, menurutmu rana apa yang telah dicapai oleh kekuatan orang itu? Ying Feng merenung dan bertanya. Qian Daobai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Jika apa yang dikatakan Mo Er benar, maka kekuatan orang itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita sentuh. Dia adalah seseorang yang tidak mampu kita sakiti. Yu Er, bagaimana kamu bertemu orang itu? Ying Feng merasakan keseriusan situasi dan bertanya dengan suara rendah. Reng Suan dan aku bertemu orang itu di hutan tak berujung. Dia berkata bahwa dia mengenal ibu Reng Suan, Ye Ziling, kata Ying Yu jujur. Mengetahui Ziling, mungkinkah Cheng Feng kembali? Mata Qian Daobai berbinar saat dia memikirkan kemungkinan, aku akan pergi ke klan Ye sekarang dan bertanya pada Ziling siapa orang itu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan Istana Kian, kata Ying Feng. Tidak lama setelah Qian Daobai meninggalkan kota Kekaisaran Emas Ungu, dia mendapat kabar kematian Nalan Cheng. Para ahli klan Nalan yang marah menerobos masuk ke Istana Kekaisaran Emas Ungu. Tuan klan Nalan, keluarga Kekaisaran Emas Unguku dan klan Nalanmu selalu memikirkan urusan kami sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan dengan menerobos masuk ke Istanaku dan membunuh penjaga Istanaku? Melihat penjaga Istana yang terbaring dalam genangan darah dan Nalan Xing yang sombong dan yang lainnya, Ying Feng sangat marah dan bertanya dengan dingin. Ying Feng, berhentilah berpura-pura. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Serahkan pembunuh putraku dan Ying Mo. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Kekaisaran Emas Ungumu. Nalan Xing, yang wajahnya muram, memelototi Ying Feng dengan mata merah darahnya, yang memancarkan niat membunuh yang kental. Tuan klan Nalan, kami tidak tahu identitas pembunuh anakmu dan kami tidak tahu kemana dia pergi. Juga, Moer tidak ada hubungannya dengan kematian anakmu. Maafkan aku karena tidak bisa menyerahkannya. Kepada mu. Meskipun kekuatan keseluruhan Master Klan Nalan sangat menakutkan, Ying Feng tidak mundur dan menjawab dengan tegas. Ying Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Master Klan Nalan, takut pada keluarga Kekaisaran Emas Ungumu? Jika aku tidak bisa menangkap pembunuh yang sebenarnya dan membawa Ying Mo pergi, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Nalan Xing mengancam dengan marah, sepertinya dia akan menyerang. Keluarga Kekaisaran Emas Ungumu saya dapat membantu Anda menemukan pembunuh yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang dapat membawa Moer pergi. Ying Feng tidak ingin bertarung sampai mati dengan Klan Nalan. Namun, Ying Mo adalah putri kesayangannya. Dia tidak akan membiarkan dia terluka. Bagaimana jika aku menginginkan Ying Mo? Suara feminin bergema. Seorang pria berpenampilan aneh berjubah hitam muncul di samping Nalan Xing. Tubuhnya setipis kayu bakar, dan kepalanya anehnya besar. Rambutnya jarang, dan penampilannya aneh. Dia berubah menjadi bayangan dan muncul di samping Nalan Xing. Tuan Mudawu. Melihat orang yang datang, ekspresi Ying Feng sangat berubah. Ying Mo, yang memiliki temperamen anggun dan secantik peri, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tubuhnya bergetar entah kenapa. Dalam 20 tahun sejak penghancuran Sekte Api Surgawi, sebuah Sekte baru telah bangkit. Itu mengendalikan banyak kerajaan emas ungu. Sekte ini adalah Sekte Peringkat Ketiga, Seribu Sekte Saman. Pria kurus di depan Ying Feng bernama Wu Tiangu. Dia adalah putra dari Master Sekte Seribu Saman Sekte. Dia adalah orang yang sangat kejam. Metodenya sangat kejam dan berdarah. Jika Ying Mo jatuh ke tangannya, dia pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ying Feng, kesabaran saya terbatas. Entah Anda membiarkan saya membawa Ying Mo pergi, atau Anda membiarkan saya membunuh kalian semua. Tentukan pilihan Anda, kata Wu Tiangu dengan arogan, memaksa keluarga Kekaisaran Emas Ungu menemui Jalan Buntu. 1356. Tuan Muda Wu, keluarga Kekaisaran Emas Valet saya selalu setia kepada Seribu Sekte Saman. Tolong biarkan Moer pergi karena kesetiaan kami. Menghadapi keluarga Nalan, Ying Feng masih berani pantang menyerah. Namun, menghadapi Tuan Muda Sekte Seribu Dukun, Wu Tiangu, dia tidak bisa memaksakan diri untuk menjadi seperti itu. Apa, apa menurutmu aku tidak cukup baik untuknya? Ekspresi Wu Tiangu tenggelam. Niat membunuh yang intens terpancar dari tubuhnya yang kurus. Niat membunuh begitu kuat sehingga setiap orang yang hadir merasa tercekik. Tuan Muda Wu, kamu adalah orang yang tak ternilai harganya. Siapapun yang bisa melayanimu diberkati. Hanya saja belum lama ini, ayahku menjodohkanku dengan orang lain. Ying Mo dengan lembut menggigit bibirnya, berdiri, dan berbicara dengan suara lembut. Tidak apa-apa, katakan padaku dengan siapa kamu bertunangan. Begitu aku membunuhnya, kamu akan bebas lagi. Wu Tiangu berkata dengan arogan. Tunanganku adalah orang yang membunuh Nalan Cheng. Memikirkan bagaimana Ye Chen Feng membunuh lima ahli keluarga Nalan dengan sekali pandang, Ying Mo melihatnya sebagai satu-satunya harapannya. Dia menguatkan dirinya dan membawanya keluar. Ying Feng, kematian putraku memang berhubungan denganmu. Hari ini, keluarga Nalan saya pasti akan membasu istana kekaisaran Valet Gold Anda dengan darah dan membunuh bajingan itu untuk membalaskan dendam putra saya. Nalan Xing seperti singa yang marah, rambutnya berdiri tegak saat dia meraung dengan niat membunuh. Katakan di mana dia. Mata Wu Tiangu berkilat dengan niat membunuh saat dia memerintahkan tanpa ada ruang untuk perlawanan. Guru sudah pergi mencarinya. Saya pikir dia akan segera datang. Ying Mo menaruh semua harapannya pada Kian Daobai. Dia berdoa agar dia bisa menemukan Ye Chen Feng. Kalau tidak, apa yang menunggu keluarga kekaisaran Valet Gold adalah bencana yang merusak. Aku bisa menunggu dia datang. Namun, selama ini, bukankah seharusnya Anda melayani saya terlebih dahulu? Wu Tiangu menatap tubuh menggerahkan Ying Mo. Senyum cabul muncul di wajahnya. Dia mencengkeram udara, dan sejumlah besar kekuatan jiwa berubah menjadi cakar hantu layu yang mencengkeram tubuh lembut Ying Mo. Dia secara paksa menariknya ke depannya dan memenjarakannya. Tuan Mudawu, tolong jangan sakiti Moer. Melihat Ying Mo dalam bahaya, Ying Feng panik dan menggunakan nada memohon. Jangan khawatir, bagaimana aku tega menyakiti wanita cantik seperti itu. Wu Tiangu mengulurkan tangannya yang kurus, tanpa tulang, seperti cakar ayam untuk dengan lembut membelai wajah lembut Ying Mo dan berkata, Ayo, lepaskan pakaianmu dengan patuh, biarkan aku memperhatikanmu baik-baik. Jika Anda ingin mempermalukan saya, saya akan segera bunuh diri, kata Ying Mo dengan malu sambil menggigit bibirnya yang pucat. Jika kamu berani bunuh diri, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu di gerbang kota. Lalu aku akan membunuh semua orang dari keluarga Kekaisaran Valet Gold. Wu Tiangu mengancam dengan senyum kejam. Anda. Baiklah, kesabaran saya terbatas. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak melepas pakaian Anda, jangan salahkan saya karena membunuh Anda. Wu Tiangu berbicara dengan kesombongan yang tak terbatas. Niat membunuh yang memancar darinya menghancurkan pertahanan mental Ying Mo sedikit demi sedikit, membuatnya merasa putus asa. Tubuhnya yang menggoda bergetar lebih keras lagi. Anda tidak akan melakukannya. Baiklah, saya akan mulai dengan ayahmu. Wu Tiangu berkata tanpa ampun. Seekor serigala iblis yang memancarkan cahaya ungu muncul di belakangnya. Mata merah darahnya menatap Kaisar Valet Jin, Ying Feng, seolah sedang menatap mangsanya. Aku, aku akan melepas pakaianku. Menghadapi musuh yang tak terkalahkan, Ying Mo benar-benar putus asa. Untuk melindungi keluarga Kekaisaran Valet Gol, dia hanya bisa mengorbankan dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke punggungnya dan perlahan membuka kancing pakaiannya, memperlihatkan bahunya yang seputih salju dan halus serta tulang selangka yang seksi. Mendesah. Melihat pakaian Ying Mo terlepas dari bahunya, desahan lembut terdengar. Saat berikutnya, bayangan buram muncul di belakang Ying Mo dan meraih pakaiannya yang akan terlepas dan tangannya yang dingin. Itu kamu. Melihat Ye Chen Feng yang tiba-tiba muncul, Ying Mo tertegun sejenak. Air mata di matanya mengalir tak terkendali, mewarnai wajahnya yang cantik. Hatinya yang putus asa juga bergetar saat ini. Serahkan padaku, hari ini aku akan membuat keputusan untukmu. Gadis-gadis cantik selalu bisa membuat orang memiliki kesan yang baik tentang mereka. Melihat wajah cantik Ying Mo yang berlinang air mata, Ye Chen Feng merasa kasihan. Dia dengan lembut membuka kancing pakaiannya. Anda adalah tunangannya. Melihat penampilan aneh Ye Chen Feng, Wu Tiangu menunjukkan sedikit keseriusan. Matanya bersinar dengan cahaya pembunuh saat dia berkata dengan suara rendah. Saya bukan tunangannya, tetapi masalah hari ini dimulai karena saya. Biarkan saya menyelesaikannya. Ye Chen Feng menepuk bahu gemetar Ying Mo dan memberi isyarat padanya untuk pergi ke samping. Dia menatap Wu Tiangu dengan dingin dan berkata. Jadi kau adalah pembunuh anakku. Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup untuk membalas dendam anakku. Nalan Xing meraung dengan aura pembunuh. Sepertinya dia akan menguliti Ye Chen Feng hidup-hidup. Suara mendesing. Begitu Nalan Xing menyelesaikan kata-katanya, pola dao pedang yang tajam terbang keluar dari ujung jari Ye Chen Feng yang sedikit terangkat. Seperti kilatan cahaya yang menembus langit, itu menyeret ekor pedang panjang dan langsung menembus kepala Nalan Xing, membunuhnya di tempat. Siapa kamu? Melihat jari Ye Chen Feng memotong ruang dan membunuh Nalan Xing, tingkat tiga Heavenly Beast Immortal, wajah Wu Tiangu sedikit berubah. Dia mencium bau bahaya yang kuat dan bertanya dengan suara rendah. Dengan baik. Jawaban untuk Wu Tiangu adalah tamparan dari Ye Chen Feng. Cahaya telapak tangan yang menakutkan langsung menghancurkan wajah Wu Tiangu dan membuatnya terbang. Jika bukan karena niat Ye Chen Feng untuk menyelamatkan hidupnya, tamparan ini akan menghancurkan kepala Wu Tiangu. Melihat Wu Tiangu yang tinggi dan perkasa jatuh ke tanah seperti anjing mati dalam sekejap mata, semua orang yang hadir merasa itu tidak nyata. Anggota sekte dilarang keras mengganggu tatanan dunia sekuler. Siapa yang memberimu nyali untuk memperluas tentakelmu ke kerajaan Zijin? Ye Chen Feng memandang Wu Tiangu, yang mulutnya berdarah deras dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia perlahan berjalan dan bertanya dengan dingin. Kerajaan Zijin ini berada di bawah yurisdiksi sekte seribu dukun saya. Apalagi saya hanya tertarik pada wanita dan tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Melihat Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat, wajah Wu Tiangu dipenuhi ketakutan. Dia menguatkan dirinya dan berkata. Sepertinya sekte seribu dukun Anda tidak mempelajari pelajaran dari sekte api surgawi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Kirim pesan ke sekte seribu dukunmu dan minta mereka untuk datang dan menyelamatkanmu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Wu Tiangu sangat ketakutan. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak mengirim sekte seribu dukun ke kerajaan Zijin karena alasan sederhana. Kamu terlalu banyak bicara. Jika kamu ingin hidup, lakukan apa yang aku katakan. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ye Chen Feng memesan tanpa ruang untuk perlawanan. Garis-garis pola pedang dao melompat di telapak tangannya, seolah-olah mereka akan jatuh dan memotong Wu Tiangu kapan saja. Aku, aku mengirim pesan. Wu Tiangu ketakutan karena metode Ye Chen Feng. Dia gemetar saat mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan ke ayahnya, pemimpin sekte seribu saman. Dia menceritakan apa yang terjadi di kerajaan Zijin dan meminta bantuan. Selamat, hidupmu akan terselamatkan dalam waktu singkat. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Pola pedang dao yang melompat dari telapak tangannya terbang lurus ke bawah dan memotong tangan kanan Wu Tiangu yang memegang manik komunikasi. Saat Wu Tiangu berteriak kesakitan, Ye Chen Feng mengendalikan dual polarity Ancient Heavenly Water dan membekukannya menjadi patung es. Baiklah, sekarang giliranmu. Setelah membekukan Wu Tiangu, Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke arah para ahli klan Nalan yang melarikan diri ketakutan, ingin membantai istana Kekaisaran Emas Ungu. Dia melepaskan api suci pembakaran langit dan melelekan semuanya, menyebabkan mereka menghilang dari dunia. 1357 Terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku, Ying Feng tidak akan pernah melupakannya. Setelah melihat metode mengejutkan Ye Chen Feng, Ying Feng sangat terkejut. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh terima kasih. Anda tidak mengenali saya lagi. Ye Chen Feng bertanya dengan lembut dengan senyum tipis saat dia melihat Ying Feng yang sedikit gemetar dengan ekspresi hormat. Senior adalah. Sebelumnya, Ying Feng merasa bahwa Ye Chen Feng terlihat familiar. Namun, kekuatan Ye Chen Feng terlalu mengejutkan. Dia sangat terkejut dan tidak terlalu memikirkannya. Yang mulia, kenapa Anda bahkan tidak mengingat Ye Chen Feng? Pada saat ini, Kian Daobai bergegas kembali dan melirik Wu Tiangu yang membeku sebelum perlahan berbicara. Kamu Chen Feng. Ying Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng akan kembali ketika keluarga Kekaisaran Emas Ungu berada dalam situasi paling berbahaya. Alasan mengapa dia bisa duduk di singgah sana keluarga Kekaisaran Emas Ungu adalah karena Ye Chen Feng. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng adalah dermawan dan dermawannya. Jadi dia adalah Ye Chen Feng. Ying Mo dan saudara perempuannya, yang masih dalam keadaan sok, juga tumbuh dewasa mendengar tentang perbuatan Ye Chen Feng. Ketika mereka melihat idola mereka, hati kedua gadis itu bergetar. Di antara mereka, Ying Mo merasakan perasaan aneh di hatinya. Ayo pergi ke Istana Emas untuk berbicara dan menunggu orang-orang dari seribu sekte dukun datang. Ye Chen Feng memandang Ying Feng yang bersemangat dan menyarankan. Cheng Feng, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun. Kekuatanmu telah berkembang ke tingkat yang tidak bisa kami sentuh. Kemana saja kamu selama ini. Setelah semua orang duduk di Istana Emas, Kian Daobai menatap Ye Chen Feng yang sedang minum teh dalam diam. Setiap tindakannya sepertinya bisa menggerakkan langit dan bumi. Saya telah mengunjungi banyak tempat selama beberapa tahun ini. Ye Chen Feng memberi tahu mereka tentang pengalamannya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia menyembunyikan banyak informasi penting. Apakah dunia luar begitu menarik? Setelah mendengar cerita Ye Chen Feng, jejak rinduan muncul di wajah cantik Ying Mo. N, dunia luar sangat mengasikkan dan berbahaya. Tidak cocok untuk dijelajahi siapapun. Ye Chen Feng mengangguk. Ye Chen Feng, saya ingin melihat dunia luar. Bisakah Anda membawa saya bersama? Ying Mo dengan ringan menggigit bibirnya. Dia melirik Ye Chen Feng, yang telah menyelamatkannya dari lubang api, dan bertanya dengan penuh harap. Tempat yang akan saya tuju tidak cocok untuk Anda, jadi saya tidak bisa membawa Anda bersamaku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak dengan bijaksana. Itu benar, Manor Lor Kian. Mengapa Valet Gold Imperial City tampak begitu suram setelah lebih dari 20 tahun? Ye Chen Feng melirik Ying Mo yang suram dan mengubah topik pembicaraan. Huh, ini semua karena seribu sekte dukun dan keluarga nalan yang menjarah banyak sumber daya kerajaan Zijin kami, melemahkan kami dengan segala cara yang mungkin. Kian Daobai menghela nafas pelan dan memberitahu mereka kebenaran di balik kemunduran kerajaan Zijin. Sekte seribu dukun sebenarnya merendahkan diri untuk memeras sumber daya dari dunia sekuler. Mereka benar-benar mengalami kemunduran saat mereka hidup. Sekte tak tahu malu seperti itu tidak perlu ada lagi. Setelah mengetahui kebenarannya, Ye Chen Feng menghukum mati sekte seribu dukun. Malam semakin gelap dan semakin gelap. Kian Daobai mendesak Ye Chen Feng untuk tinggal di halaman istana, menunggu kedatangan ahli seribu dukun sekte. Sambil minum dan mengobrol dengan Kian Daobai di bawah sinar rembulan, Ye Chen Feng memberi Kian Daobai cincin alam semesta. Isinya sejumlah besar pil dan artefak surga. Jika digunakan dengan benar, itu akan cukup bagi Kian Daobai untuk menjadi reverse bisking di masa hidupnya. Keesokan paginya, ketika langit baru mulai gelap, beberapa aura kuat muncul di langit di atas istana, memecah kesunyian. Ying Feng, beraninya kau menyewa ahli untuk menangani sekte seribu dukun ku dan menyakiti putra ku. Hari ini, saya pasti akan menghancurkan keluarga kerajaan Xi Jin Anda. Seorang pria kurus dengan rambut aga putih, yang tampak seperti kerangka, berdiri di atas elang hitam yang tampak garang dan menatap istana kekaisaran emas ungu. Ketika dia menemukan Wu Tiang Wu, yang telah dibekukan menjadi patung es, dia meraung dengan niat membunuh. Pemimpin sekte Wu, selama ini, keluarga kerajaan Xi Jin saya telah setia kepada sekte seribu dukun, tetapi yang kami dapatkan sebagai balasannya adalah penindasan Anda. Kali ini, jika bukan karena bantuan seseorang, keluarga kerajaan Xi Jin saya akan digulingkan oleh putra Anda. Karena dukungan Ye Chen Feng, Ying Feng menjadi jauh lebih kuat. Dia berjalan keluar dari istana emas dengan aura seorang raja. Untuk pertama kalinya, dia melawan pemimpin sekte seribu saman sekte Wu Shen Feng. Ying Feng, sepertinya orang yang Anda undang telah memberi Anda banyak keberanian, memungkinkan Anda untuk membalas saya. Mata Wu Shen Feng berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata, tapi semut akan selalu menjadi semut. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa bodohnya melawan seribu sekte dukun ku. Saat dia berbicara, Wu Shen Feng menunjukkan dua jari. Dua lampu jari yang tajam melesat ke arah kaki Ying Feng, ingin menembus kakinya dan perlahan menyiksanya sampai mati. Namun, ketika lampu jari hendak menyentuh tubuh Ying Feng, anehnya mereka menghilang, seolah-olah tidak ada sama sekali. Siapa? Siapa itu? Keluar. Melihat dua lampu jari menghilang, ekspresi Wu Shen Feng sedikit berubah. Dia mengeluarkan pedang panjang tingkat bumi dan berteriak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Sepertinya peringatan penghancuran sekte api surgawi tidak cukup. Ye Chen Feng menginjak kehampaan dan muncul di depan para ahli seribu dukun sekte yang mengendarai binatang iblis. Void, terbang dalam kehampaan, seorang ahli tingkat kaisar. Melihat Ye Chen Feng menginjak kehampaan, Wu Shen Feng dan para ahli seribu dukun sekte lainnya ketakutan. Kesombongan mereka sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa kerajaan Zijin akan mengundang ahli tingkat kaisar untuk mendukung mereka. Senior, kali ini, itu semua salah ku sekte seribu dukun. Mohon murah hati dan maafkan kami. Kami berjanji bahwa kami tidak akan menemukan masalah dengan kerajaan Zijin di masa depan. Wu Shen Feng tahu betapa menakutkannya seorang ahli tingkat kaisar. Melihat Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat, dia merasa seperti sedang menghadapi dewa kematian. Dia dengan cepat meminta maaf. Tidak ada masa depan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meledak, membentuk rasa pusing yang mengerikan. Itu meledak ke laut jiwa Wu Shen Feng, langsung menghancurkan jiwanya dan menghancurkan tubuh fisiknya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng terus menggunakan teknik pusing. Hanya dalam waktu tiga napas, para ahli dan binatang iblis seribu saman sekte yang datang untuk membasuh kerajaan Zijin dengan darah meledak. Kabut darah tebal terbawa angin, membuat semua orang merasa itu tidak nyata. Menyaksikan metode Ye Chen Feng membunuh Wu Shen Feng dan yang lainnya tanpa mengedipkan mata, Ying Feng dan yang lainnya sangat terkejut. Banyak dari mereka bahkan berlutut di tanah, menyembah dia. Huh, lagi pula, kita bukan dari dunia yang sama. Ying Mo sangat terkesan dengan kekuatan Ye Chen Feng. Dia menghela nafas pelan, dan fantasi kecil di hatinya menghilang. Setelah berurusan dengan sekte seribu dukun, Ye Chen Feng tidak segera pergi. Dia tinggal di kerajaan Zijin untuk sementara waktu, membantu Qian Daobai, Lin Fuxin, dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka. Ying Mo mengandalkan hubungannya dengan Qian Daobai untuk tetap berada di sisi Ye Chen Feng, mengajukan pertanyaan kepadanya tentang kultivasi. Ye Chen Feng memiliki kesan yang baik tentang Ying Mo yang cantik dan cerdas. Dia memberinya banyak kesempatan dan menggunakan pelet surga kelas tertinggi untuk membantunya membangun fondasinya, meletakkan fondasi yang baik untuk kultivasinya. Baiklah, karena kekuatan semua orang meningkat, aku bisa tenang. Saya akan meminta gunung berkabut untuk membatasi sekte di wilayah roh utara, mencegah mereka mengganggu dunia sekuler. Saya berharap ketika saya kembali, saya bisa melihat kejayaan kerajaan Zijin. Satu bulan kemudian, Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal pada Qian Daobai, Ying Feng, dan yang lainnya. Dia mengendarai perahu roh melintasi tanah yang luas, melintasi sembilan jurang dan kembali ke inti benua Dohun. 1358 Fiu, akhirnya aku kembali. Ye Chen Feng berdiri di atas perahu roh yang melaju kencang dan melihat hamparan luas dunia tengah, merenungkan kemana dia harus pergi selanjutnya. Huh, karena aku berjanji pada Sui Han Yan, aku akan pergi ke Octahed Kingdom. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan memutuskan untuk pergi ke Octahed Kingdom untuk melamar dan menyelesaikan krisis Sui Han Yan terlebih dahulu. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng mengeluarkan peta topografi dunia tengah dan mengunci posisi kerajaan Octahed. Dia mengarahkan perahu roh dan terbang ke sana. Ketika perahu roh terbang ke tepi Octahed Kingdom, di atas pegunungan, indra tajam Ye Chen Feng mendeteksi ketidaknormalan. Aura familiar sedang dikejar oleh empat pembangkit tenaga listrik nirvana. Kura-kura hitam, sebenarnya dia. Setelah merasakan beberapa kali, Ye Chen Feng memastikan bahwa orang yang dikejar adalah Black Tortoise yang terus terang yang diatemui di luar Celestial Street. Memikirkan perlindungan Black Tortoise, Ye Chen Feng tidak ragu. Dia menyingkirkan perahu roh, memanggil bulu sayap emas, dan terbang menuju kura-kura hitam. Saat ini, kura-kura hitam terluka parah. Salah satu lengannya tergantung di depannya, dan tubuhnya yang kuat berlumuran darah. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya dan memercik di hutan. Kura-kura hitam, terimalah kematianmu dengan patuh. Seorang lelaki tua berpakaian hitam pendek dengan rambut kuning di puncak alam kelahiran kembali meraung eksplosif saat dia mengendalikan kapak perang yang tumbuh semakin besar, dan dia menebasnya ke arah kura-kura hitam yang terluka parah dengan maksud menebas kura-kura hitam menjadi dua. Dan membunuhnya di tempat. Di hadapan Heaven's Rising Battle Axe tingkat harta karun gudau, kura-kura hitam yang terluka parah tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan memblokir dengan seluruh kekuatannya dengan asian blood soul hook blade. Engah. Tubuh kura-kura hitam bergetar dan dia memuntahkan setegup darah. Dia jatuh ke tanah seperti meteorit, membuat lubang besar di tanah. Setelah melukai kura-kura hitam dengan satu pukulan, lelaki tua berjubah hitam dan tiga ahli nirvana lainnya akan menindaklanjuti dengan serangan lain. Satu demi satu, mereka melancarkan serangan mematikan ke Black Tortoise. Mereka ingin membunuhnya dalam satu gerakan dan merebut hartanya. Tiba-tiba, sesosok buram muncul di hadapan kura-kura hitam yang terluka parah yang jatuh ke tanah. Cahaya pedang yang merobek ruang terbuka dan tampak seperti celah spasial melintasi ruang dan menahan gerakan pamungkas yang dilakukan oleh empat ahli alam kelahiran kembali. Pada saat berikutnya, guntur suci awal ungu menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng seperti menari ular listrik, menutup kekosongan dan memaksa keempat sosok perkasa nirvana mundur. Siapa kamu? Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu sedikit berubah ketika dia melihat sosok buram dengan kekuatan tak terduga yang terselubung di dalam petir suci asal ungu. Kakak Swan Wu, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng mengabaikan kata-kata pria tua berjubah hitam itu. Dia menarik petir awal ungu dan melihat kura-kura hitam yang terluka parah dan berdarah. Itu kamu. Melihat wajah akrab Ye Chen Feng, kura-kura hitam terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan muncul untuk menyelamatkannya pada saat yang paling berbahaya. Kakak Swan Wu, cepat konsumsi pil ini. Tinggalkan mereka berempat padaku. Aku akan membantumu membalas dendam. Ye Chen Feng mengeluarkan grit dao pil dan memberikannya kepada Black Tortoise. Hati-hati, mereka berempat berasal dari kerajaan Kirin dan ahli dalam serangan gabungan. Jika mereka bergabung, mereka bisa bertarung melawan tokoh-tokoh perkasa nirvana. Serangan pedang Ye Chen Feng telah mengejutkan kura-kura hitam. Dia dengan cepat mengkonsumsi grit dao pil yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya dan dengan sungguh-sungguh menasihati. Jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyalakan Vingot Blutlinnya. Seluruh tubuhnya terus tumbuh, dan tubuh merahnya melonjak dengan kekuatan. Riak padat muncul di udara di sekitar tubuhnya. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin terlibat dalam kekacauan ini? Merasakan aura yang memancar dari tubuh Vingot Ye Chen Feng, lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya merasakan jejak bahaya. Mereka memperingatkannya dengan dingin. Formasi pedang kosmik, hancurkan. Ye Chen Feng tidak membuang waktu berbicara omong kosong dengan pria tua berjubah hitam itu. Dengan pikiran, 108 pedang kosmik terbang keluar dari tubuhnya. Dengan suara gesekan yang menusuk telinga, mereka menyerang lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya. Membentuk formasi. Merasakan teror formasi pedang kosmik, diagram cahaya muncul di tubuh pria tua berjubah hitam itu. Mereka berempat berdiri di empat sudut diagram cahaya. Meminjam kekuatan diagram, mereka memadatkan Dao Inten Milstone. Itu menghancurkan ruang dan memblokir serangan formasi pedang kosmik. Siapa-siapa-siapa? 108 pedang kosmik bertabrakan dengan Dao Inten Milstone dalam kehampaan. Dalam sekejap, kekuatan penghancur meletus, membentuk angin dan gelombang tanpa batas yang menyapu ke segala arah. Mereka berempat ada di diagram formasi. Kekuatan Dao Inten Milstone sangat besar, melebihi serangan dari tokoh perkasa Nirvana biasa. Namun, formasi pedang kosmik telah ditingkatkan dan diintegrasikan dengan delapan pedang suci tingkat rendah. Kekuatannya bahkan lebih besar dari harta suci kelas menengah biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mereka berempat. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar saat batu kilangan Dao Will yang telah dipadatkan oleh mereka berempat hancur. Banyak pedang kiankun menembak ke arah mereka berempat seperti pisau panas menembus mentega, memaksa mereka untuk terus melakukan gerakan pembunuhan yang ganas dan memobilisasi harta taois kuno yang kuat untuk mempertahankan diri. Formasi Pedang Kosmik, Serangan Kosmik Ketika mereka berempat bergabung untuk melawan serangan formasi pedang kosmos, pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan 108 pedang kosmos bergabung bersama, berubah menjadi pedang kosmos besar yang panjangnya ratusan kaki, terjalin dengan lebih dari 150 juta pound. Kekuatan dan jiwa pedang perunggu Itu berguling dalam kehampaan dan menebas ke arah empat pembangkit tenaga Nirvana Realm Mortal Realm dari Kilin Divine Nation, yang wajahnya berubah drastis. Bang! Bang! Di bawah serangan kekuatan pedang-pedang kosmik yang tak terkalahkan, harta karungu Dao hancur satu per satu. Bahkan diagram formasi yang digantung di atas mereka berempat memiliki retakan besar. Kekuatan mengerikan dari pedang Dao mengalir deras seperti air pasang, dengan gila-gilaan membombardir mereka berempat. Itu menerobos pertahanan mereka dan menebas mereka ke tanah dari udara, menyebabkan mereka menderita luka berat. Tunggu, kami dari keluarga kerajaan-kerajaan Kirin. Jika kamu berani. Pria berjubah hitam dan yang lainnya tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan. Mereka berempat tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Mereka buru-buru mengeluarkan identitas dan latar belakang mereka untuk menekan Ye Chen Feng. Tidak ada gunanya menyebutkan siapapun. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ye Chen Feng sudah memiliki dendam yang mendalam dengan kerajaan ilahi Kilin. Terhadap musuh-musuhnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menyelap ria tua berpakaian hitam itu dan memadatkan diagram Dao tingkat roh lima elemen. Dia menggabungkannya ke dalam diagram pedang semesta, meningkatkan kekuatan diagram pedang semesta saat dia terus menyerang. Spiritual, diagram Dao tingkat spiritual. Melihat bahwa diagram Dao yang diringkas oleh Ye Chen Feng telah mencapai alam tingkat spiritual, pria tua berjubah hitam dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka menyerah melawan dan ingin melarikan diri. Namun, kecepatan serangan formasi pedang kosmik terlalu cepat. 108 pedang kosmik berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk tornado pedang yang menyapu langit dan bumi. Itu menelan mereka berempat dan mencekik mereka dengan gila. Tiga kepala dan enam tangan. Pada saat hidup dan mati, mereka berempat membakar garis keturunan kirin mereka yang kuat dan berubah menjadi bentuk pamungkas terkuat dari tiga kepala dan enam lengan. Mereka memegang enam senjata Dao di tangan mereka dan ingin merobek tornado pedang dan melarikan diri. Namun, di hadapan formasi pedang kosmis yang sebanding dengan kekuatan harta suci kelas menengah, serangan keempatnya menjadi pucat dan tak berdaya. Mereka tidak bisa menembus tornado pedang dan melarikan diri sama sekali. Dengan rentetan teriakan, keempat penguasa kerajaan kirin dihancurkan oleh tornado pedang. Bahkan harta karun Dao mereka berubah menjadi potongan-potongan dan menghilang di antara langit dan bumi. 1359 Feng Chen, bagaimana kekuatanmu tumbuh begitu cepat? Kura-kura hitam membuka matanya lebar-lebar saat dia menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh empat pusat kekuatan nirvana Rilem Kilin di Fine Nation seperti angin musim gugur yang memotong daun. Gelombang besar melonjak di hatinya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dialami Ye Chen Feng dalam dua tahun terakhir. Bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Apakah saudara kura-kura hitam melupakan identitas saya? Ye Chen Feng tersenyum saat melihat kura-kura hitam yang tercengang. Saint Master memang eksistensi paling menakutkan di dunia ini. Berpikir bahwa Ye Chen Feng adalah salah satu guru suci terkuat di dunia tengah, mata kura-kura hitam berbinar. Benar, saudara kura-kura hitam, bagaimana Anda dikejar oleh para ahli nirvana dari kerajaan Kirin? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah, apakah kamu memiliki dendam terhadap mereka? Ai, saya tidak punya keluhan atau permusuhan dengan mereka berempat. Xuan Wu menghela nafas pelan dan berkata, ini semua karena aku gagal menerobos ke alam bumi nirvana. Melihat bahwa aku terluka parah oleh gunung guntur pemusnahan dunia Taiking, mereka berempat ingin membunuhku dan merampokku. Untuk rebut harta berharga yang kumiliki jika aku tidak bertemu denganmu, aku khawatir akan sulit bagiku untuk melarikan diri dari tangan jahat mereka. Jadi itu karena ini, mereka benar-benar pantas dibunuh. Ye Chen Feng mengambil barang milik keempat orang itu dan berkata, saudara kura-kura hitam, ayo cari tempat yang aman untuk berbicara. Oke. Kura-kura hitam menganggup dan mengikuti Ye Chen Feng menjauh dari hutan yang dipenuhi bau darah yang pekat. Mereka terbang ke lembah yang tenang di kedalaman hutan. Saudara kura-kura hitam, mengapa Anda ingin menerobos nirvana di sini? Apa tidak ada yang melindungimu? Menerobos nirvana bukanlah masalah kecil. Ketika orang biasa mencoba menerobos, mereka pasti memiliki seorang master untuk melindungi mereka. Sai, kali ini aku ceroboh. Saya pikir setelah berkultivasi ke puncak nirvana, dengan bantuan dua kelopak terata emas, saya dapat dengan mudah menembus nirvana. Tapi kekuatan gunung-guntur pemusnahan dunia Taiking berada di luar imajinasi saya. Saya hampir menghabiskan semua kartu truf saya tetapi masih tidak bisa menolak. Pada akhirnya, saya gagal menerobos. Kura-kura hitam mendesah pelan. Jangan khawatir, Anda selalu dapat mencoba lagi jika Anda gagal. Dengan pengalaman ini, saya pikir Brother Black Tortoise pasti bisa menembus nirvana lain kali. Ye Chen Feng menghibur kura-kura hitam yang sunyi. Feng Chen, apakah Anda masih memiliki lebih banyak Golden Flaming Lotus? Kura-kura hitam bertanya dengan agak malu. Ya. Ye Chen Feng memiliki kesan yang baik tentang kura-kura hitam yang belak-belakan dan ingin berteman dengannya. Selain itu, dia memiliki 15 teratai api kelopak emas padanya, jadi dia dengan murah hati mengambil dua teratai api kelopak emas. Feng Chen, sebutkan harganya. Saya ingin dua Golden Flaming Lotus ini. Kura-kura hitam menggertakan giginya dan berkata sambil melihat ke arah dua teratai api emas dengan tatapan membara. Saudara Xuan Wu, apakah Anda memiliki kristal surga kelas menengah? Setelah pertempuran dengan Ming Sifang di Azure Heaven Region, energi SWAT Puppet hampir habis. Ye Chen Feng sangat membutuhkan kristal surga kelas menengah untuk mengisi kembali energi boneka pedang. Saya dulu memiliki lima kristal surga kelas menengah, tetapi saya menggunakan semuanya ketika saya bertahan melawan gunung-guntur penghancur dunia Taiking di surga Taiking. Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana dengan hal-hal lain? Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan dua Golden Petal Fire Lotus ini kepada Anda. Jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak kristal surga kelas menengah di masa depan, Anda bisa memberikannya kepada saya. Ye Chen Feng tidak mencoba memeras kura-kura hitam dan berkata dengan murah hati. Feng Chen, kamu pasti temanku. Kura-kura hitam berkata dengan rasa terima kasih, apakah kamu berhasil atau tidak, aku akan membayarmu. Saudara Xuan Wu, saya melihat bahwa luka Anda sangat serius. Kedua pil ini untukmu. Mereka akan bagus untuk lukamu. Ye Chen Feng juga memberinya dua pil grit dao yang sangat berharga. Terima kasih banyak. Kura-kura hitam tidak berdiri dalam upacara dengan Ye Chen Feng. Dia menyegel dua Golden Petal Fire Lotus S dalam kotak batu giok dan menelan dua grit dao pills. Dia dengan cepat menyempurnakan kekuatan obat yang kuat dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah sekitar tiga hari, kura-kura hitam memurnikan kekuatan obat dari dua pil dao besar dan pada dasarnya menyembuhkan luka-lukanya. Dia datang ke puncak tertinggi pegunungan bersama Ye Chen Feng. Dia siap untuk menantang gunung-guntur penghancur dunia Taiking di surga Taiking lagi dan menerobos ke Nirvana. Saudara Xuan Wu, Anda dapat menantang gunung-guntur penghancur dunia Taiking dan menerobos ke Nirvana. Aku akan melindungimu dan menjaga tempat ini. Ye Chen Feng memandang kura-kura hitam yang pulih dari luka-lukanya dan bersemangat tinggi. Dia sekali lagi memberinya dua pil dao kuno yang berharga jika terjadi keadaan darurat. Feng Chen, Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Saya berharap surga akan memberi saya kesempatan untuk membalas Anda. Kura-kura hitam memegang pil dao kuno yang diberikan Ye Chen Feng dengan erat dan berkata dengan rasa terima kasih. Setelah itu, kura-kura hitam menyesuaikan energi dalamnya. Dia memegang pisau pengait jiwa darah biru kuasa Saint Tracer dan terbang ke langit, menghilang ke lautan awan yang luas. Le Yi, Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk menantang kekuatan dunia surga lihen dan menerobos ke alam surgawi nirvana. Ketika kura-kura hitam memasuki surga Taiking, Ye Chen Feng memanggil Le Yi, yang telah berkultivasi ke puncak nirvana, dan bertanya. Kekuatan dunia surga lihen sangat menakutkan. Dengan kekuatan dan fondasi saya saat ini, saya khawatir saya hanya memiliki peluang sukses 30%. Meskipun kekuatan Le Yi menakutkan, ketika dia memikirkan kesulitan untuk menantang kekuatan dunia surga lihen, dia masih kurang percaya diri. Bagaimana jika saya memberi Anda dua fire lotus kores dari Golden Petals Fire Lotus? Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan dua fire lotus kores yang tak ternilai yang dapat menahan kekuatan dunia lihen heaven dan bertanya. Inti teratai api, Tuan Muda Ye, Anda benar-benar memiliki benda suci seperti itu. Le Yi mengangkat alisnya dan mengungkapkan kegembiraan yang mendalam. Jika dia memiliki dua inti teratai api, dia merasa bahwa dia memiliki setidaknya 60% peluang untuk menerobos ke alam surgawi nirvana. Bagaimana jika saya memberi Anda roh kehidupan dengan kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati? Le Yi adalah kekuatan tempur yang sangat penting bagi Ye Chen Feng. Jika dia bisa menerobos ke nirvana heavenly realm, dia akan sangat membantu Ye Chen Feng. Oleh karena itu, Ye Chen Feng tidak pelit dan mengeluarkan life spirit. Tuan Muda Ye, apakah saya berhasil atau tidak? Saya ingin mencoba. Tolong bantu aku. Melihat tiga harta yang diambil Ye Chen Feng, mata Le Yi berbinar. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langkah. Jika dia melewatkannya, akan sulit baginya untuk mengambil langkah terakhir ini selama sisa hidupnya. Yah, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ye Chen Feng memberikan dua fire lotus kores dan life spirit yang lebih berharga daripada ramuan suci tingkat rendah kepada Le Yi dan mempercayakannya dengan tugas itu. Sekitar dua jam kemudian, Le Yi menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Dia merobek lapisan ruang dan memasuki tingkat tertinggi dunia tengah, surga Li Hen. Tantangannya sangat menakutkan. Salah satu kekuatan paling menakutkan di benua Dou Hun, kekuatan dunia, adalah menerobos ke alam surgawi nirvana. Sementara kura-kura hitam Le Yi dan kura-kura hitam Le Yi menantang hukuman ilahi penghancur dunia untuk mencapai alam yang lebih tinggi, Ye Chen Feng duduk bersila di puncak gunung. Dia menelan setetes cairan jiwa surgawi dan mengolah seni jiwa abadi. Dia membentuk Sol Milstone dan dengan paksa menggiling jiwanya, memurnikannya ke tingkat terdalam dan meningkatkan alamnya. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika Ye Chen Feng menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dan mengendalikan Sol Milstone untuk memurnikan jiwanya dan menyerap seluruh tetes cairan jiwa surgawi, jiwanya yang diperkuat merasakan bahwa Le Yi telah mengalahkan kura-kura hitam dan menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke puncak gunung. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas saat dia melihat Le Yi, yang dipenuhi luka dan memperlihatkan tulang putih. Namun, dia bersemangat tinggi dan auranya lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Le Yi membungkuk dalam-dalam pada Ye Chen Feng dan berkata dengan rasa terima kasih. Tanpa Ye Chen Feng, dia tidak akan mampu menerobos ke alam surga Winirvana di bawah baptisan kekuatan dunia yang sangat berbahaya dan memenuhi impian terakhirnya. Le Yi, tetaplah di sisiku dan bantu aku. Jika saya naik ke wilayah surga suatu hari nanti, saya akan memulihkan kebebasan Anda. Ye Chen Feng berjanji saat dia melihat Le Yi yang bersemangat, yang tampaknya telah mengalami transformasi total. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Le Yi berlutut di tanah dan benar-benar yakin. 1360 Tidak lama setelah Le Yi menerobos ke alam surga Winirvana di surga Li Hen, aura Suan Wu melewati lautan awan dan muncul di atas puncak gunung yang sunyi. Meskipun luka kura-kura hitam lebih parah daripada luka Le Yi, dan tidak ada satupun daging di tubuhnya yang kuat yang tidak rusak, dan salah satu lengannya bahkan hancur oleh gunung petir, Ye Chen Feng merasakan bahwa aura kura-kura hitam telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jelas, dia telah berhasil menembus ke Nirvana setelah menantang gunung-guntur penghancuran dunia yang mahamurni untuk kedua kalinya. Kaka Suan Wu, selamat telah menerobos ke Nirvana. Ye Chen Feng memandang Suan Wu, yang hampir lumpuh di puncak gunung, dan dengan cepat memberinya pil. Feng Chen, terima kasih untuk Golden Flaming Lotus dan Ancient Pad Pil yang kamu berikan padaku. Tanpa mereka, aku pasti tidak akan bisa menembus Nirvana. Suan Wu, yang rambutnya acak-acakan dan penuh luka, berkata dengan rasa terima kasih. Sekitar lima hari kemudian, Suan Wu menghirup udara keruh dan bangun sambil mengkonsolidasikan wilayahnya. Lengannya, yang hancur oleh gunung-guntur, juga diperbaiki oleh kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya. Langit murni yang hebat ini terlalu menakutkan. Jika aku memiliki kesempatan lain, aku khawatir aku tidak akan berani menantangnya. Memikirkan kembali proses dibaptis oleh gunung-guntur penghancuran dunia yang mahamurni dan menerobos ke Nirvana, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena teratai api emas menjadi musuh dari gunung petir penghancuran dunia yang mahamurni dan jantung bela dirinya menjadi sangat kuat, dia mungkin akan mati di langit murni yang agung. Tidak peduli apa, kamu berhasil dan menjadi makhluk yang kuat di Nirvana, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Feng Chen, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu kepada aku. Xuan Wu berkata dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Jika dia tidak bertemu Ye Chen Feng, apalagi menerobos ke Nirvana, dia mungkin akan dibunuh oleh orang-orang kerajaan Kirin. Kakak Xuan Wu terlalu sopan, mungkin aku benar-benar membutuhkan bantuanmu di masa depan, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Feng Chen, kenapa kamu tidak kembali ke lembah pemakaman bersamaku? Kakak tertua, kakak kedua, dan kakak ketiga harus memiliki kristal langit. Aku akan mengambilkannya untukmu, kata Xuan Wu ragu-ragu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan pergi ke Burial Fali untuk menemukanmu ketika aku punya kesempatan. Feng Chen, aku sebenarnya punya masalah lain untuk memintamu pergi ke lembah pemakaman, kata Kura-Kura Hitam dengan sedikit malu. Apa yang telah terjadi? Ye Chen Feng bertanya. Saya ingin meminta Anda untuk memperbaiki pil untuk kakak saya untuk menyembuhkan lukanya. Adikmu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kakak laki-laki saya adalah salah satu dari sepuluh pembudidaya pengembara teratas di dunia tengah, Tianji. Kura-Kura Hitam berkata dengan bangga. Tianji. Ye Chen Feng tahu sedikit tentang sepuluh penggarap individu teratas di dunia tengah. Dia tahu bahwa Tianji adalah yang paling misterius dan rendah hati di antara sepuluh penggarap individu teratas. Namun, kekuatan Tianji sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa kekuatan Tianji bahkan di atas pecandu tau. Dia bisa masuk ke tiga besar dari sepuluh penggarap individu teratas. Beberapa tahun yang lalu, kakak laki-laki saya memasuki Lihenhaven dan menggunakan kekuatan dunia untuk meredam tubuhnya dan lebih merangsang potensinya. Ketika dia mencapai batas alam surga Winirvana, yayasannya terluka oleh kekuatan dunia, meninggalkan luka tersembunyi yang sulit disembuhkan. Jika dia ingin pulih, dia harus menggunakan ramuan suci tingkat rendah yang disebut eliksir pembalikan surga untuk menyembuhkan lukanya. Namun, terlalu sedikit orang di dunia tengah yang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil suci, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Kura-kura hitam mengerti alasannya. Sudahkah Anda mengumpulkan bahan spiritual untuk memurnikan eliksir pembalikan surga? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Kura-kura hitam menganggup dan berkata, kami berempat telah menghabiskan beberapa tahun untuk mengumpulkan bahan spiritual untuk memurnikan eliksir pembalikan surga. Nah, jika Anda mempercayai saya, saya akan pergi bersama Anda ke Lembah Sangtian untuk membantu kakak Anda menyempurnakan eliksir pembalikan surga. Namun, sangat sulit untuk menyempurnakan ramuan suci tingkat rendah. Saya hanya 50 persen yakin. Ye Chen Feng telah belajar dari pecandu tahu bahwa Tianji dan kerajaan ilahi Jiutian adalah musuh Bebu Yutan. Dia ingin membantunya dan akhirnya setuju. Terima kasih. Berhasil atau tidak, kami akan berterima kasih. Kura-kura hitam berkata dengan rasa terima kasih. Ayo pergi ke Lembah Sangtian. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil perahu roh. Di bawah bimbingan kura-kura hitam, mereka terbang ke arah Lembah Sangtian. Lembah pemakaman langit tidak terkenal di dunia tengah, dan tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Namun, mereka yang mengetahui keberadaannya sangat takut akan hal itu. Lembah Sangtian memiliki total empat penguasa lembah. Selain Grit Valley Master Tianji, ada dua Master Nirvana, di Mendov berambut perak berwajah hantu dan kura-kura hitam. Meskipun Lembah Sangtian tidak diketahui, beberapa orang menduga itu ada hubungannya dengan peristiwa besar yang mengguncang dunia tengah beberapa tahun lalu. Pada pesta ulang tahun Master Sekte Surga Berat, kekuatan paling kuat ketiga dari Kerajaan Ilahi Jiutian, empat Master dengan kekuatan yang tak terduga muncul. Mereka membunuh tujuh belas Master Alam Nirvana, termasuk seorang pangeran dari Kerajaan Ilahi Jiutian, dan menghancurkan fondasi Sekte Surga Berat. Lembah Sangtian berada di kedalaman Gunung Sepuluh Arah. Setelah beberapa hari perjalanan, perahu roh yang sangat cepat melintasi area yang sangat luas dan terbang ke langit di atas hutan tanpa batas yang dipenuhi dengan pegunungan tinggi dan punggung bukit yang tinggi. Feng Chen, singkirkan perahu roh dan ayo turun. Kami telah memberlakukan banyak larangan di Gunung Sepuluh Arah, sehingga perahu roh tidak dapat mendekati Lembah Sangtian. Kata Kura-kura Hitam. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan menyingkirkan perahu roh. Kemudian, dia terbang ke pegunungan besar Sepuluh Arah, yang dipenuhi dengan pohon-pohon mengjulang tinggi yang mencapai awan. Mereka mengikuti jalan khusus saat mereka melakukan perjalanan melalui pegunungan. Sungguh metode yang misterius untuk membuat formasi. Saat Ye Chen Feng mengikuti Kura-kura Hitam ke Gunung Sepuluh Arah, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan. Dia menemukan bahwa ada banyak batasan yang tersembunyi di Gunung Sepuluh Arah. Mereka yang melanggar akan tersesat di gunung atau diserang oleh pembatasan. Akhirnya, Ye Chen Feng mengikuti Kura-kura Hitam ke Gunung Sepuluh Arah. Setelah menempuh perjalanan lebih dari setengah hari, mereka tiba di kedalaman gunung. Mereka menemukan lebih dari selusin puncak gunung terjal di kejauhan yang membentuk sebuah lembah. Ki spiritual langit dan bumi yang padat berkumpul menjadi kabut tipis yang bertahan di puncak gunung. Itu sangat halus. Itulah lembah zangtian bagi kami empat bersaudara. Jika kakak dan yang lainnya tahu bahwa saya mengundang Anda, mereka akan sangat gembira. Kura-kura Hitam menunjuk ke lembah zangtian yang bermandikan ki spiritual yang padat. Formasi Pertemuan Spiritual Mata Ye Chen Feng berbinar. Dia menemukan bahwa ada formasi pertemuan spiritual tingkat tinggi yang tersembunyi di lembah zangtian. Ki spiritual di lembah hampir padat karena formasi pertemuan spiritual. Kaka, kakak kedua, kakak ketiga, lihat siapa yang saya undang. Ketika Kura-kura Hitam membawa Ye Chen Feng ke lembah pemakaman langit yang seperti peri, ia segera berteriak sekuat tenaga, Kemarilah. Saudara keempat, jangan membuat keributan. Kaka sedang menyembuhkan kakak kedua. Jangan mengalihkan perhatiannya. Mengenakan jubah linen dan memegang tongkat berkepala naga, merpati iblis berambut perak keluar dari rumah kayu dan berteriak keras. Saudara kedua terluka, Kura-kura Hitam mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, siapa yang menyakiti kakak kedua? Ini kamu. Kenapa kamu di sini? Merpati iblis berambut perak tidak menjawab Kura-kura Hitam. Sebaliknya, dia memandang Ye Chen Feng, yang pernah dia temui di lingkungan surga. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya dengan waspada. Kaka ketiga, saya mengundang Feng Chen untuk membuat ramuan untuk kakak. Kura-kura Hitam menjelaskan. Jadi seperti ini, memikirkan identitas Ye Chen Feng, permusuhan di wajah merpati iblis berambut perak sedikit berkurang. Dia berkata, Kura-kura Hitam, Feng Chen, tunggu di sini sebentar. Semuanya akan menunggu sampai kakak menyembuhkan kakak kedua. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan duduk di bawah pohon kuno dengan dedaunan yang rimbun. Dia menghirup ki spiritual yang kaya dilembah dan menunggu dengan sabar. Terima kasih telah menonton!